Pemerintah pemerintah melalui Kementerian Ketenaga Kerjaan memastikan tidak ada PHK di PT. Sri Rezeki Isman atau Sritex. Pihak perusahaan hanya meliburkan 2.500 karyawannya akibat kurangnya bahan baku produksi. Pasca keluarnya putusan pahilit PT. Sritex oleh pengadilan negeri Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu sempat tersiar kabar terjadi PHK masal. Namun pihak perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara ini membantahnya. PT. Sritex tidak melakukan PHK namun meliburkan 2.500 karyawannya. Tindakan tersebut dilakukan karena PT. Sritex kekurangan bahan baku untuk produksi. PT. Sritex tidak melakukan PHK dan dalam status kepailitan ini. Tetapi Sritex telah meliburkan sekitar 2.500 karyawan akibat kekurangan bahan baku. Tidak ada PHK. Artinya saya ingin menjawab isu liar yang tidak bertanggung jawab ini bahwa tidak ada PHK. Karena gini, buru itu atau pekerja itu butuh kepastian, kepastian hukum. Dan negara harus hadir. Meski dirumahkan, namun karyawan tetap digaji dan pihak perusahaan masih menunggu. Dan pihak perusahaan masih menunggu keputusan dari kurator dan hakim pengawas untuk izin keberlanjutan usaha. Sebelumnya, Sritex telah mengirimkan permohonan kasasi homologasi sebagai perkembangan terbaru atas putusan pilot yang dialami perusahaan. Dari Jakarta, Ade Firman Syah IDX Channel melaporkan.